Halo kabar olahragaku, kali ini kita akan membahas momen unik yang dibagikan oleh pelatih VC Nagano setelah seharian mempersiapkan klub menyambut, usim baru, ia cerita lucu dan unik ini dating dari bintang voli tanah air yang baru saja bergabung ke klub yang bermarkas di Nagano tersebut. Doni Haryono yang telah seharian mengikuti kegiatan klub mulai dari sesi pemotretan, pengukuran jas, dan latihan ringan, lanjut kalasang pelatih mengajak kedua rekrutan asing tersebut makan malam. Mereka bertiga, pelatih VC Nagano, Araujo dan Doni sampai cari tempat makan di dua lokasi berbeda, pertama Araujo ingin makan daging dan disitu pelatih mengiakan tapi ternyata Doni tak bisa makan daging dan ingin makan mie. Sesudah mengantar Araujo makan, akhirnya sang pelatih baru menuju ke rumah makan kedua yakni sinbei, seperti kedai mie ayam, tempura, dan disinilah pemain kebanggakan kita baru makan abis dan lahap karena menurut mereka bertiga ini merupakan makanan yang enak. Doni Haryono sendiri didapuk VC Nagano mengisi slot pemain asing dari Asia sepeninggalan Rifan Nurmulki yang telah dua musim sebelumnya membela klub. Tersiar kabar dari ofisial VC Nagano 3Dance, akan menggelar laga eksibisi untuk pengenalan pemain dan staff pada tanggal 17 yang akan datang. Mari kita doakan sang pemain kebanggan Indonesia yang pada SEA Games kemarin mempersembahkan emas untuk Indonesia ini mampu memberikan yang terbaik bagi klub dan menunjukkan bahwa voli tanah air juga tak kalah dengan negara maju lain. Halo kabar olahragaku, kali ini kita akan membahas sang pemain muda nan potensial melawan senior dengan berbagai pengalaman di dunia voli nasional. Bagi voli mania nama Fahri Septian Putratama dan Sigit Ardian tentu sudah tak asing lagi. Pada proliga musim lalu Sigit yang membela Sukun Badak dan Sigit Ardian membela Benny 46. Namun jika membahas mereka berdua tentu voli mania akan langsung teringat momen SEA Games 2021. Saat itu Fahri Septian yang dipanggil untuk mengikuti pelatnas persiapan timnas di ajang SEA Games 2021 mendadak dicoret dan digantikan oleh Sigit Ardian. Setelah berjalannya waktu, kedua pemain ini akhirnya dipertemukan dalam pertandingan Bogor Lavani melawan TNI AU. Tentu ini menjadi momen menarik bagi voli mania, karena keduanya bisa secara langsung memperlihatkan kemampuan masing-masing. Dalam pertandingan yang dimainkan di markas Bogor Lavani ini, berlangsung secara alot dan sengit, karena kedua tim memperlihatkan permainan ngotot dan tak mau kalah. Yang menjadi sorotan adalah adu boom spike antara Fahri dan Sigit Ardian. Mereka saling balas serangan demi menunjukkan siapa yang terbaik. Perlu diketahui voli mania, Fahri yang pada musim lalu berseragam sukun badak di musim baru ini akan berseragam Bogor Lavani. Ia mengisi posisi yang ditinggalkan Donny Haryono yang telah direkrut oleh VC Nagano Tridens. Sedang untuk Sigit Ardian sendiri, selain ia diketahui sebagai prajurit TNI ia kini terpanggil untuk membela klub dari instansinya tersebut setelah kontraknya bersama BNI 46 abis. Lantas siapa yang lebih baik di antara kedua pemain ini, silakan voli mania menilai sendiri dengan opini yang sehat tanpa menjatuhkan satu sama lain. Bagi voli mania, nama Fahri Septian Putra Tama dan Donny Haryono tentu sudah tidak asing lagi. Sebelumnya pada gelaran Pro Liga 2022, Fahri Septian Putra Tama merupakan andalan kudus sukun badak. Sementara itu, Donny Haryono berhasil membawa Bogor Lavani menjadi juara. Fahri Septian Putra Tama merupakan atlet voli muda yang digadang-gadang akan menjadi penerus di masa depan. Yang terbaru, terlihat sang bintang muda itu terlihat mengenakan jersey Bogor Lavani pada pertandingan Bogor Lavani VSTNIAO. Dengan bergabungnya Fahri, apakah dia diplot sebagai pengganti Donny Haryono yang kini telah resmi menjadi pemain Vc Nagano Tridens. Sebelumnya, Fahri menjadi salah satu atlet yang dipanggil untuk SEA Games 2021. Namun dengan berbagai pertimbangan, ia akhirnya digantikan oleh Sigit Ardian. Ini makin menjadi menarik kala sang pemain yang merupakan mantan mesin poin sukun badak ini menunjukkan permainan yang impresif dan konsisten. Sepeninggalan sang bintang Donny Haryono, kabar terbaru dari Bogor Lavani tak mengendurkan sedikitpun latihan untuk menyambut musim baru yang akan bergulir pada tanggal 4 Januari tahun 2023. Musim baru akan menjadi tambahan tantangan bagi tim yang dibentuk oleh mantan Presiden Riga 6 itu. Dilihat dari persiapan mereka, tentu gelar yang telah diperoleh di musim lalu tentu akan sangat menarik kita lihat. Apakah Bogor Lavani mampu mempertahankan gelar juara Pro Liga ataukah gelar tersebut akan ke tangan klub lain? Halo kabar olahraga ku. Kali ini kita akan membahas Donny Haryono meniru gaya spike khas dari Bartos Kurek. Kala masih bermain Tarkam di Indonesia. Saat pemanasan Donny Haryono terlihat memamerkan skill mematikannya yang diadopsi dari sang pevoli kenamaan dunia yaitu Bartos Kurek. Fakta menarik lainnya adalah sang pemain yang sekaligus juga idola dari Donny Haryono saat ini juga sedang bermain di Liga Jepang bersama Wolf Dogs Nagoya. Tentu ini akan menjadi pertandingan menarik dan tak akan terlupakan bagi Donny Haryono karena akan melawan sang idolanya sendiri. Donny Haryono resmi berseragam V.C. Nagano Tridens pada musim ini dan dia dikontrak selama satu tahun oleh klub yang pada musim kemarin dibela oleh Rifan Nurmulki itu. Selain itu Jepang juga dikenal sebagai barometer voli Asia. Hal itu tak berlebihan karena para pemain top dunia juga banyak yang bermain di Liga Jepang. Sebut saja, Bartos Kurek, Yuji Nishida, Luis Felipe Fonteles, Dmitry Muserski dan masih ada lainnya. Tentu ini akan menjadi pengalaman berharga bagi pria asal Magelang kelahiran 1999 tersebut. Dan dia juga akan berkesempatan menunjukkan duplikat skill kepada sang idola Bartos Kurek. Namun untuk jadwal V.C. Nagano melawan Wolf Dogs Nagoya sendiri masih belum rilis. Akan tetapi ini tentu patut kita nantikan karena akan menjadi catatan sejarah. Halo kabar olahraga ku, kembali lagi dengan berita terupdate dari kita. Kali ini kita akan membahas Surabaya Samator yang telah resmi ditinggal oleh Bayangkara yang memilih mendirikan klub sendiri. Surabaya Samator yang sebelumnya merger jadi satu dengan Bayangkara, kini akan mengarungi Pro Liga 2023 dengan tenpa pemain-pemain andalannya di musim kemarin. Sebut saja Nizar Julfikar, Randy Tamamilang, Yuda Mardiansah, dan masih banyak lainnya. Pemain tersebut memilih berlabuh ke klub baru bentukan Polri Bayangkara Foli Club. Setelah ditinggal Bayangkara, lantas bagaimana kekuatan Samator saat ini? Tentu ini juga akan menjadi pertanyaan para Foli Mania, di mana basis penggemar Samator sendiri tak sedikit jumlahnya.